seperti menjauhkan tangannya, terus ya ini flexi deh, extensi, istilah lainnya kalau kalian baca di teks lain itu ada defortikasi dan densi nitrasi, kenapa namanya begitu, jadi para ahli itu mengatakan katanya leksinya itu lebih ke masih di konteks, kalau defortikasi kalau desainnya basi sudah lebih dalam lagi biasanya ini kalau misalnya pasien yang flexi atau motor ketiga itu pasiennya akan semburung dalam keadaan flexi, mau kita apa-apain atau misalnya kita lancang nyeri juga karena flexi, makanya kalau misalnya kita lancang nyeri di sternum, itu pasiennya bisa rancang, ini kira-kira flexi atau bisa lokalisasi dari mediknya, makanya kita lihat di supraordital, kira-kira bisa diangkat kalau misalnya di tangannya lurus, bisa lurus nggak atau dia dalam keadaan flexi, kalau extension to pain ini lebih bisa dibedakan, karena pasien biasanya akan dalam keadaan extensi, dia abnormal, kalau misalnya satu ya kita agar akan nyeri tapi nggak ada perubahan terus koma itu apa, koma itu harus memenuhi objektif dari pengisian JCS ini kurang dari 8 jadi misalnya 222 itu koma, terus yang pada saat kita nilai JCS juga, kita nilai JCS nggak boleh jomplang jadi misalnya, peng-nya 4, peng-nya 1, peng-nya 1 itu nggak mungkin, kalau dari kata dokter-dokter misalnya JCS itu nggak mungkin karena jomplang, ataupun sebalik kayak misalnya peng-nya 5, peng-nya 1, peng-nya 1, peng-nya 1 itu juga nggak mungkin, karena nggak boleh jomplang yang lebih mungkin itu kayak misalnya E-nya 3, P-nya 2, M-nya 3, itu mungkin, gitu ya, jadi mungkin nggak boleh jomplang karena kalau misalnya jomplang berarti pemeriksaan kalian salah, atau penilaian motorik atau salah satu di komponen ini masih salah makanya nanti kalau misalnya kalian belajar, ketemu pasien itu biasanya periksa sama dua orang misalnya dipastikan, kira-kira mungkin nggak sama, nggak boleh lain, seperti itu next nah, kebenaran kesadaran itu banyak penyebabnya ya, jadi di baginya, nampaknya ada yang intrakranial dan yang extracranial kalau intrakranial kan jelas ya, dia ada promocabitis, atau adik tersebut vascular, atau entah itu penarahan atau infak, lalu ada infeksi seklima lapisat, ada tumor, ataupun ada peningkatan tersebut dari macam infak nah, sementara untuk penyebab ekstrakranial, itu ada gangguan paskular, ada metabolic, ada infakstikasi dana-mana kegantuan paskular kan kita tahu sendiri ya, shock dan hipotensi itu kan penyebabkan keberunan suplai oksigen dalam otak lalu ada gangguan metabolic, tadi yang sudah disedikan juga, samanya ada IRM-nya, ada pomefat, juga ada elektrolit, ada hikublicam hikublicam ini merupakan penyebab 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 kesadaran yang lumayan sering kita menemukan lalu infakstikasi, ini juga, ya kadang-kadang kita temukan kalau alkohol dari ikan atau CO, tapi biasanya, penggunaan obat, seperti obat ultradolam, ataupun kita pincang biogifam yang terlalu berbeda nanti, kita bisa menemukan penyebab penyebabkan 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 penyebab seterusnya penyebabkan penyebabkan penyebab kebetulan benar yang lainnya, misalnya dia ada vegetative state, jadi pasiennya itu sendurung istilahnya ketaneman, jadi dia ngobrol, tapi pasien dengan CT, tanda-tanda vitalnya masih ada kalau misalnya kita ngobrol atau ajak apa, itu pasien yang akan respon karena vegetative state, atau persisnya unresponsive state sementara kalau Lock-in Syndrome, itu pasien itu await dan alert tapi tidak bisa, tidak mempunyai kemampuan beli jarak atau bergerak jadi pasien itu sebenarnya kadar dan tahu kalau misalnya kita ajak ngobrol kita ada di sana, pasiennya tahu kalau kita ada di sana cuman pasiennya kalau kita ajak ngobrol, pasiennya tidak bisa respon sama sekali jadi emangnya agak sedih, jadi bisa lihat sendiri, lesinya kalau vegetative state biasanya masalahnya di hampir seluruh, dari bagian otak kecuali dari otak-otaknya, sementara kalau Lock-in Syndrome, itu masalahnya di bagian font kebawah jadi biasanya pasien yang lalu simpon itu yang bisa ada respon itu hanya pergerakan di luar mata, karena kan tidak ada hubungan dengan otak secara langsung kita mulai ke approach-nya, jadi pada pasien itu datang dengan demensia kira-kira apakah pasien yang dimensia sedih lanjut, atau kira-kira update dan di luar mata, karena di luar mata itu biasanya diaknosi dari boli dan mungkin terjadi secara tiba-tiba, kecuali memang dia sebenarnya ada dewait paskular stok impact, jadi demensia-nya paskular demensia kalau kira-kira ini ada satu titik fokusnya apa? jadi biasanya aku konfusional itu lebih mengarah ke delirium dan delirium sama koma itu bersiketan erat karena biasanya pasien-pasien yang di luarium itu bisa berprofesi menjadi koma makanya kita harus cari etiologi-nya lagi etiologi tadi juga bisa dikitipkan secara singkatnya ini kira-kira ekstrapranil atau intekpranil juga kalau kira-kira ini ada satu titik fokusnya apa enggak atau kira-kira ini masalah itu di luar otak apa enggak next nah demensia atau akut confusional state juga bisa dimirik-mirik juga kalau akut confusional state atau kira-kira akut terhadap kesedaran dia terganggu kalau dimensia ini tidak dilaku maka yang tadi saya bilang, kalau pasien memakai dengan dimensia itu katanya angkoli awal-awal, maka kita lupa atau langsung hukus diri itu dan lain-lain maka maka mengarah ke delirium lalu dari onset atau auta kalau penurunan kira-kira akut, dia menggitu akut, dia menggitu akut dan penurunan kira-kira akut, jadi bisa naik turun sementara kalau dimensia, ini akut confusional state ini dia bertahun-tahun dan progresif dan tidak reversible lalu ini untuk diperaksif pada ekonomisnya, ya bisa ada juga juga lalu kognosisnya, kalau akut confusional state bisa reversible sementara kalau dimensia itu tidak reversible ini juga bisa dibelaskan next nah, untuk diagnosis pandinya kalau misalnya akut confusional state yang bisa tidak reversible itu apa saja jadi biasanya yang menyebabkan penurunan ketanggaran itu sangat macam jadi yang pertama ada vaskular vaskular itu ada pasien-pasien yang biasanya tidak datang dengan kemudian menyebabkan hipertensi, hipertensi yang tidak terkontrol ataupun yang biasanya menyebabkan ada perusahaan organ yaitu biasanya di daftar paskular ataupun bisa menyebabkan perdagangan intrafedatural ataupun menambilnya SHH tapi selain itu juga bisa, SHH kan bisa menyebabkan trauma tapi apapun ada pun penyebab SHH yang non-traumati itu biasanya dari antifas atau apapun, bantuknya ada infeksi jadi infeksi itu khususin di dalam macam-macam jadi walaupun pasiennya awal dia minggu itu sudah mulai kembam ataupun kaku-kaku lehernya itu juga tapi menyebabkan penurunan kesadaran itu secara tiba-tiba jadi makanya namanya akut confusional state jadi misalnya ada paniniti, sensualiti, status itu pun apapun serta kalau trauma, ya trauma jelas saya ketiga itu dimana ditambahkan ke risa kalau ada teh fit autoimun jadi hasil itu sudah metabolik juga ini biasanya kita penting tanyakan juga pada pasien-pasien terlalu yang kesadaran itu terkira dari wayat cuci darah apa nggak ataupun ada wadah masuk ke masjid karena mungkin dunia sempat ciri-cris apa atau gimana lalu untuk maafs nadiri itu gak kalau misalnya pada saat yang lanjut itu juga bisa menyebabkan terlaluan kesadaran karena Ini di generatif yang dimensia-dimensia Ini untuk obat-obatan, kalau ini dilihat dari dimensia langsung Di ayam juga dikira-kira segala bagaimana Ada penggunaan obat tertentu atau tidak Next Ini penyebab yang terkawat barulatnya Yang pertama itu situasi TNI Yang paling sering Ada tapikari, bioporeksi, semuanya jatih Karena menggir-giriferniasi tapi tidak relateralsiasi Jadi kita langsung minta penggunaan GDS yang SITO Kira-kira berapa bulannya Ada terapinya berantakan bulannya berapa Lalu ada juga meningitis bakterial Ini gambar kliniknya yang ada terlihat ini Kalau dia ada mona pun Itu karena Kalau kita juga pemeriksaan yang TNI dan TNI Itu virus Ini untuk yang berdasarkan warna klinik Biasanya keluarnya siapa lagi Kalau dari penyebabnya juga bisa dilakukan Kalau misalnya ada LCS TNI dan TNI dan TNI dan TNI Jadi terapinya itu tindakan operatif Lalu untuk penggarahan Karena terang mati Ini juga ada sebaliknya Hipertensi dan melaturalisasi Lalu ini juga ada periksa menunjukkan Jadi tempat yang pada Simpel-simpelnya saja pada lakukan SITI skam Biasanya lebih berada di Dalam kliniknya Jadi tersebut TNI dan TNI dan TNI TNI dan TNI dan TNI TNI dan TNI dan TNI Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih dari antikologis yang tidak teraktif dan terfisi gendita Lalu, biasa yang datang dengan hipotensi juga, hipotensi juga arahnya keberadaan perangai atau keberadaan interterebral tapi juga hipotensi juga bisa, tapi-tapi sama hipotensi bisa jadi hipoteroid, hipotensi bisa jadi ekonopartinepatif, terlebih dahulu atau konsepsi pada lehernya, kita coba diserangkan kaku kudut, itu bukan positif, itu antara dua karena kalau misalnya adanya tanda-tanda fraktur batis rani di betosain atau hemokimantum atau rinorea di otto atau rinorea, itu rupanya berbelah jadi pada kulit dan mengkosanya yang kita juga lihat kita kira deh, maksudnya kelihatan kuning atau nggak di aranya atau nggak positif, ya kemungkinan berarti kita mengarah ke hemopartinepatif karena hemopartinepatif itu, jadi kita cek lagi apa sebutnya, apakah pernah positif hemopartitis B ataupun dia pernah cirrhosis hepatitis, dan juga bisa melalui biasa. kalau misalnya pada peteki, itu juga ada menemukan ada di kasus kasus tertentu sih, pada kasus kasus yang menemukan fokus jadi dari kasus kasus di IC, lalu temus utop ini berkurang jadi pada torax, agonan, dan hektum, kita temukan kira-kira ada murung-mur itu biasanya rentan terjadi emboli-sebut emboli jadi pada asites, dan rektal itu juga sama hemopartinepatif jadi kira-kira ada riwayat cirrhosis hepatitis yang langsung tidak selanjutnya. nah, sementara untuk masalah bandingnya dimensia dimensia itu, jadi gambuan dari psikognitif yang terkesin karena ini juga jarang yang akut akut adalah pastular dimensia dari infeksi, juga bisa menjadi minimitis yang kronik dimensia terkait HIV, lalu traumatik juga dia juga ada yang otomatis cirrhosis jadi pada gambaran CT scan-nya sudah bukan lagi sedang hitam misalnya lalu autoimun, dia ada yang bisa hekotiloid ada colic deflation yang siap dia isi dan yang plasma, kita kira-kira ini kan sama-sama colic progressive itu jadi antara teman otak atau apalagi-apalagi dan lain-lainnya bisa dikosiasi di kondisi nah, sementara pada yang non-trauma ini kita bisa bagi lagi di kondisi kondisi ada yang neurologikal, ada yang metabolik ada gangguan dari fisiologi dari otaknya ataupun ada yang psikiatri yang kadang-kadang kita temukan juga yang neurologikal sudah dibahas ya ada psikiatri, ada truk menerajik, tumor, dan lain-lainnya dan hidrosymbolik kita juga bisa dapat meningkatkan teika dan anak-tik terinjuri tadi misalnya pada pasien-pasien post-arrest yang terlalu lama jadi penggunaan block flow juga ke otak jadinya tidak anak-tik terinjuri dan anak-tik terinjuri ini sudah sempat beberapa dipahas ada tukun ketika ini ada kelainan anekmolid ada encephalopatia antara septic, kerenik, dan hepat antara tiga jadinya lalu untuk gangguan fisiologi dari otak itu apa saja biasanya ada yang lumayan sering ditemukan itu kencang biasanya kadang-pasien datang itu kencang tapi tujuan sudah selesai tapi pastinya masih dikatakan ini bisa masih sekwal dari bidang ini juga ada drop-overdose juga dikutukan pasien-pasien yang digunakan biaya depan ataupun alpazolam yang digunakan dan juga ada opioid ini juga ini kan cukup ini lebih gampang dikutusannya lalu ada pasien-pasien dengan neroratif python syndrome atau apa ini biasanya pada pasien-pasien psikiatri yang menggunakan obat antiseptik yang berjadinya jadi pasiennya akan datang dengan psikiatri lalu dengan sadaran dan lain-lain nah, untuk pasien-pasien psikiatri juga bisa jadi, pasiennya kura-kura pengenang sadaran pas ektimnya jago dia dikasih nyeri atau apapun dia nggak berang nggak berespons lalu itu kan sebagi lagi jadi pasien-pasien yang kasus-kasus psikiatri dengan pengenang sadaran itu biasanya GCS-nya fluktuaktifnya sangat cepat dan sangat jauh GCS jadi bisa aja datang cuma 2-1-1 tapi dalam 2 jam tiba-tiba udah pas 5-6 lagi itu kira-kira kita bisa mengarahin ke psikiatri kita harus gali lagi kira-kira pasiennya sebelumnya ada masalah apa nggak jadi kita bisa refer ke psikiatri selanjutnya selanjutnya ini untuk algoritma biasa pada pasien yang pengenang sadaran itu kita harus ngapain jadi sederhananya lagi kita harus pertama pada pasien pengenang sadaran kita membutuhkan ADC terlebih airway based in circulation ini sama-sama disability dan exposure biasanya untuk pasien-pasien trauma setelah kita ADC kita lihat lagi jadi kira-kira dikawai trauma trauma kita segera harus pasang cervical pie untuk menjaga jadinya trauma cervical yang dilanjut jadi walaupun dia pasiennya jatuh datang dari tangga ataupun KLL kita harus quit dia ada trauma injury sampai dia tidak terbukti kalau ada trauma injury seperti itu kalau misalnya sudah nah ini kita harus kisah pupilnya kisah pupil dan kisah gula darahnya walaupun kita kan kadang-kadang belum sempat tanya-tanya animesis kita harus tangani pasien dulu tiba-tiba pasiennya tidak ada perubahan ternyata biasanya keluarga yang asing ketika keluarga ini pergi lalu pasiennya ngasih sendiri dan institusi situ ini berliki jadi maksudnya maksudnya juga datang kepublikan ini jadi kita harus kisah gula darah dan langsung kisah pupil gimana penting itu karena tadi kita bisa lihat ini kira-kira pasiennya sudah meninggiasis atau malah pinpoint buktil pada kasus-kasus pinpoint buktil itu biasanya pada pasien-pasien yang mengalami populis institusi makanya itu pentingnya kita pilih buktil dan aktifitas dan aktifinya yang lanjut ke setelah kita kira-kira sudah tahu kalau misalnya kita langsung pakai mempaku atau IP di di dekstron tapi kalau misalnya ini normal lalu itu normal itu normal saya kira gimana nanti kan kita sudah melakukan perangkat ANGC, jadi kita mulai bisa ANGC lagi, kira-kira kekuatan kita tanya, sebenarnya ada wakil mama apa enggak, ada kepala apa enggak, lalu sebelumnya ada trauma apa enggak, yang beberapa minggu lalu, siapa tahu dia berharam segura yang kronik, lalu pasiennya kira-kira lewat penggunaan obat apa enggak, kita sudah animesis yang cukup, yang cakut tadi, seperti hepatitis, hemplopati, uramit, lewat sakit liver apa enggak, lalu kita reform full examination, yang sudah dijelaskan tadi, dari matanya dilihat bagaimana, lalu skeranya iknerit apa enggak, lalu koraksa bagaimana, lalu dari hepanya bagaimana, dia hepanya mencari apa enggak, ataupun tidak mencari apa enggak, gitu. Pada saat kita beriksa, kita juga bisa mencinta nampun orang lain, untuk masalah ANGC access, dan langsung peluisaan blood test, CSR dan ECG, dan pasien-pasien yang malah di, pertama, ATS, ataupun coronation syndrome, juga kadang-kadang datang dalam kesadaran. Lalu, kita juga bisa inform, pemintaan untuk CT scan, atau misalnya kita, kita kira-kira ini ada kecurigaan, ada yang perdarahan, antara ETH, ETH, atau ECH, ataupun apapun itu, itu bisa menemukan CT scan, ataupun misalnya rewat truk, tiba-tiba sejumnya, tempat lemah setengah badan, itu bisa kita minta CT scan, tanda otaknya, cukup menyelesaikan, kita baru bisa, dipertaruh spesialisnya, terkaitan. Oke, next. Pemiksa fisiknya, kita mulai bahas dari peniksa fisiknya, jadi apa aja sih yang bisa, yang bisa diperiksa, yang harus diperiksa pada pasang makin ini. Yang pertama, CT scan, one cheek, jadi kita, dengan CT scan saja, kita bisa dapatkan, misalnya, pas di tensi, tensi 220, nah itu, kita sudah berkira-kira mengarah ke, pengerahan intrakranial, Lalu misalnya, dari respirator, juga meningkat, juga dipakainya, mikropati, lalu, ini, gcs, wajib ya, ada pasien-pasien, yang datang, kita harus periksa gcs-nya, berapa. Tapi, kalau misalnya, kita-kita ini, sebagai, rumah ataupun, mahasiswa, koas, seperti ini, kalau, kita juga, barang-barang saja, biar sama-sama, sama, sepenyapat, jadi, ini, kayaknya, segini, kalau berbeda, silahkan berdebat. Lalu, dari tiga, langsung, dipiksa langsung, kupil mata, kupil, dan gerakan bola matanya, bagaimana. Dipiksa kupil, tadi, sekarang, untuk dipiksa, digerakan bola mata, itu, nanti, ada di, selanjutnya, termasuk dari, repas batang otak. Lalu, fungsi motorik, fungsi motorik, bukan kekuatan motorik, ya, karena, tidak bisa diperiksakan, kekuatan motoriknya, karena, syarat, kekuatan motorik, maksudnya, maksudnya, harus pengosentis. Jadi, kita diperiksanya, nah, tidak akan tahu, ada pola pengapasan, dan, tanda-tanda, latarik mati. Nah, yang pertama, yang GCS. Jadi, tadi, sudah dibiarkan sikat, ini, saya mau menjelaskan, yang, yang, lebih detail lagi. jadi, biasanya, kita dapat sempatnya, dengan, dengan pupila, kurang dari 2mm, atau pain coin, biasanya, kalau tidak, intoxikasi opioid, ataupun, nandainya leksi, level pulse. Lalu, sementara, kalau misalnya pupilnya, kurang 4-6, tidak unresponsive, terhadap tahaya, biasanya, leksinya di mitrin. Sementara, kalau misalnya pasiennya, mitrasis, mitrasis yang lumayan, itu biasanya, ada, antolinologi, atau, antolinologi, ataupun, bisa terjadinya, herniasi. Untuk herniasi, juga, ditambahkan, adanya, nerve tingrelation, atau, glomotron nerve, biasanya, terjadi, karena, uncle herniasi. Jadi, untuk, kateks putil. Jadi, untuk, yang sering, kita periksakan, itu adalah, kateks putil. kateks putil. Jadi, kita nilai apa sih, kateks putil? Ya, dia, reaksi, membesar, menucil. Tapi, kita tahu gak sebenarnya, itu yang dipiksa apa? Jadi, yang sebenarnya dipiksa itu adalah, Daniel nerve 2, dan Daniel nerve 3. Sebagai, Daniel nerve 2 itu sebagai, Aference, atau, istilahnya, menerima, Rangsangnya. Sebenarnya, Aference 3 itu lebih ke, komporisnya, ataupun, penggerak dari, rangsang, hidup. Jadi, ini untuk, gambaran, that way, dari, refleks putilnya. cahaya diterima, oleh mata, lalu, ditangkap oleh, kranial nerve 2, dan, lalu akan, di, diteruskan, ke, lalu, ke, lalu, 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 diteruskan lagi, melewati, polonotor nerve, dengan, hasil rangsang, yaitu untuk, adanya, konstitusi dari buktin, yang kita diberikan, Rangsang terayak. Jadi, jika, misalnya, tidak, bereaksi, itu bisa saja masalahnya di, kranial nerve 2, kranial nerve 2, itu masalahnya juga banyak lagi, bisa antara dia bisa, bisa juga ada masalah di, sekitar, optikiasmennya, hukum lain-lainnya. Jadi, ada kranial kejarahan di, bawah, bagian bawah, optikiasmen, seperti itu. Selanjutnya. lalu, dengan stem reflex yang kedua, ini, kita bisa melihatkan, kranial reflex, ini lebih tinggi. Kalau ini, mata itu jarang melakukan, karena, biasanya, kurang nyaman, karena kita harus, misalnya, dari lingus, dari kranial nerve. Jadi, ini juga sama, kranial nerve 5, kranial nerve 5, kranial nerve 5, kranial nerve 5, kranial nerve 7, dengan responnya, itu, pasiennya, menurut sepatah. Jadi, kita bisa, sentuh, lingkus jantelnya, menggunakan, kapas, pakai kapas, yang dipelintir, juga gila. Lalu, kita lihat responnya. Next. okulosephalic reflex, atau DOSI, ini merupakan, refleks, menurut saya sih, bisa dilakukan, cuman, jarang dilakukan, karena, interpretasinya, agak, sebenarnya, okulosephalic reflex, itu, untuk menulai kranial nerve 3, 8, kenapa kranial nerve 8? kranial nerve 3, itu, memperserapi, dari pergerakan, gula mata. Semua, hampir semua, otot, gula mata. Karena, kalau 6, lateral rectus. Otot lateral rectus saja. Sementara, 4, itu, adalah, superiocoblip. pasok. Cuman, pada, pada, yang kali ini, kita lihat, hanya responnya, matanya, ke kanan, dan di diri saja. Jadi, makanya, kita bukannya, yang dirisakan, itu, hanya kranial nerve 3, dan 6, lalu, 8, gimana, kenapa, bisa pisi 8, 3. Itu, seperti kita tahu, untuk, di, vestibular nerve, kan, ada, yang, tetap di, inner ear, atau, di, nah, jadi, untuk interpretasinya dulu, ini, jampangnya, kalau, misalnya, pasien itu, tetap, matanya, mempertahankan posisi matanya, itu, berarti, negatif, atau, misalnya, pasien, posisi matanya, mengikuti kita, arah kemana, gerakannya, itu, maka, positif. Ini, pasien A, ini, dia, masih keadaan, di tengah, lalu, yang di, 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 bahaya, yang t Matanya, tapi, pasien, refleks itu, ada untuk mempertahankan posisi, di, di, dia, lain, sini, waktu manual, bentar, sementara untuk yang C, ini kita lihat di arah kiri, tapi dia tidak ada research untuk mempertahankan bola matanya itu di-infly kalau yang positif itu, dia pasti intak, kalau yang negatif itu, dia sudah intak kalau yang D, ini sama saja, cuma beda arah kira-kira D sama E, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang intak, mana yang tidak intak coba ya, di-chapter dulu, kalau ada yang tahu sementara itu, kita mau jelasin dulu, gimana sih pathway-nya kalau kalian masih perasakan, ini sebenarnya harus dicerna pelan-pelan jadi, pada saat kita memirinkan kepala ini ke arah kiri, ke kiri gambar ya, jadi pada saat kita memirinkan pasien kepala ini ke arah kiri ini kan ada endolive di semicircular panel yang bergerak, bergerak ke pelawan-pelawan arah tersebut nah, itu akan merasa hair cell dan menurutkan itu ke kapasitibular nerve lalu dia juga menyalurkan ke sarap-sarap-sarap galion lalu ke sedular nukleus dan ke abdusen nukleus nah, dari abdusen nukleus ini dia akan merangsang bagian kontralateral dari lateral tektus muscle dan kiri lateral dan kiri lateral dari oculomotor nerve-nya oke, pelan-pelan jadi pada saat dia sudah sampai di persibular nukleus ini ada ada sambungan itu abdusen nukleus nah, dari abdusen nukleus ini tuh, dia juga ada kalau abdusen nukleus kan tadi atau kiri lateral nukleus atau kiri lateral nukleus jadi ini sudah selesai jadi dia akan menstimulasi dari rektus tapi kalau misalnya dia juga ada sambungan itu melalui internuklear internuron ke oculomotor nukleus eh, oculomotor nukleus ini nah, jadi oculomotor nukleus ini dia juga akan merangsang keberakan dari medial rektusnya kita tahu kalau lateral rektus kan kalau misalnya kontraksi kita lihat ke arah medial makanya kalau misalnya dua-duanya taktik dua-duanya reksitasi jadi dia akan bergerak ke arah yang sama sementara yang telinga satunya dia akan beda arah makanya nih yang yang left ini dia akan impulsa itu jadi inviditori, bukan excitatory jadi pergerakannya juga sama cuman efeknya ini dia inviditori aja jadi inviditori ke akuison di sini dan inviditori ke akulomotor yang sini oke ini harus diterapkan jadi boleh tiba-tiba cara next nah ini untuk kaloritas ini juga misalnya 368 kuman jarang dilakukan karena kurang praktis ini kita harus menyiapkan air dingin dan air 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 tidak boleh air dingin jadi ini sederhananya kalau misalnya kita berikan air dingin ke dina itu yang normal itu dia pastinya ada kunci nistaklus nah dari nistaklus sendiri kan kita tahu nistaklus itu ada 2 komponen ada fast phase dan ada slow phase nah yang kita lihat itu slow phase nya itu pas pada pergerakan fast phase lalu kita lihat slow phase nya nah yang slow phase nya ini jika arahnya itu sama ke telinga yang kita kasih itu namanya yang ini yang mau motor kalau misalnya kita kasih air hangat pergerakannya sama itu berarti positif karena kalau misalnya kita kasih air dingin lalu slow phase yang berlawanan itu yang positif juga jadi ini bebas memakai air dingin air hangat kalau yang pintar kalau yang ada lesi ini tidak tidak akan tidak akan tidak akan ada yang respon ini sebenarnya itu ya cause yang ada singkatannya tapi tidak lagi sebelumnya kita harus animesis lagi pada pasien-pasien jadi animesis buat dia sebelumnya akhirnya ada sakit ini atau enggak karena kita tidak boleh melakukan traffic itu pada pasien-pasien yang mempunyai yang memberan divan ini sudah tidak oke lanjut selanjutnya selanjutnya nah ini yang ini juga kadang-kadang tidak bisa kadang-kadang dari covid ini juga sebaiknya jangan berhubungan dengan air bone yang ada di situ ini ya kalau kita tahu kalau misalnya kita berikan karsengan di akhir-akhir ini makanya akan ada reaksi yang simpel itu aja cuman ya jangan bilang entah kalau pasien-pasien itu akan kesenaran next nah ini yang motorik pasien tadi jadi apa sih yang kita periksakan dari motorik misi motorik pasien yang dimiliki kesenaran jadi istilahnya sama tapi kita tidak periksa tempatan motorik karena pasien tidak dapat pembunuh di perintah jadi yang pertama kita lihat itu masa ototnya kita inspeksi otot atau otot atau otot paha atau otot atau apapun itulah kita harus periksa bandingkan kanan kirinya sama atau enggak kalau misalnya salah satu lebih hipotrofi atau over atrofi kemungkinan bisa aja pasiennya memang ada utama pada satu sisi lalu tidak 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 pernah rehabilitasi jadi menyebabkan atrofi seperti itu lalu untuk tonus otot semua ini juga cukup penting kita periksakan otot dari penerakan masif kira-kira ini untuk penilaian hipotonus atau hipotonus karena pada kasus-kasus dengan hipotonus itu pada upper motor neuron karena kalau hipotonus pada di lower motor neuron jadi dari sini lebih ke sistem tarot seperti itu oke langsung refleks fisiologisnya refleks fisiologisnya refleks fisiologis ada dua dan superficial defects yang kita piksa yang kita piksa refleks fisiologis seperti berarti alis lalu refleks fattela dan lain-lain sehingga untuk remes patologis kita lihat ada modul ternocic yang lalu setelah ini untuk sekedar X5 lagi untuk perpisahan dari motor neuron Kalau misalnya motorik, dia biasanya berpisahnya di sekitar level dari kranal nerf Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang kranal nerf, itu kan dia nggak lewat kranal Jadi itu biasanya berpisahnya itu di antara UN atau LNN, itu dari nucleus-nya Jadi kira-kira pasalnya sudah melalui nucleus atau belum Kalau misalnya sudah melalui nucleus, maka berarti itu instilasi LN pada kasus-kasus yang kranal nerf Oke, next Nah ini juga tadi gambarnya, biasanya ini dia dikortikasi Jadi ini dikortikasi, lihat-lihat, sebenarnya aplikasi yang dia tangannya aja udah agak tengah di dada Jadi dia tidak bisa melalui saja panggilan Lalu ini untuk extension atau dikortikasi atau motoriknya yang dua, ini juga seperti ini Ini untuk silas info-ad, ini untuk panggilan-pasangan yang dikortikasi Ini dia sebenarnya dikortikasi, tapi ini bisa Sisi satunya dia bisa pakai ke atas gitu loh Lalu ini pada isolasi riset cortical, ini juga bisa seperti ini gambarannya Lalu ini dikortikasi yang dikortikasi, ini juga bisa dikortikasi Jadi dengan fixed extension seperti ini Lalu ini untuk lower content lagi, jadi tidak dikortikasi di bawah lagi Ini juga bisa dikortikasi, bisa dikortikasi, bisa dikortikasi Oke, next Ini untuk perfect patologis-nya, ini yang ada bagi history dan bagi history group Ini ada chadok, shaper, open hand, gordon yang kita sudah pernah Kita belajar lahir ke klinik gitu Jadi bagi history, bisa dikortikasi, bisa dikortikasi Dari klatral, lalu di klatral media, lalu dikortikasi, lalu dikortikasi Lalu open hand kita dikortikasi, dikortikasi, dikortikasi Lalu dikortikasi, dikortikasi, dikortikasi Lalu ini yang dikortikasi, ini yang dikortikasi Lalu ini interpretasinya, di padat patologis yang dikortikasi Itu semua responnya akan sama Jadi, ukilanya fanning, jari-jari-jari-nya malah kayak kebuka gitu Selanjutnya Ini juga pemeriksaan tandang reksal minimal Ini juga merupakan salah satu clue yang kita dikortikasi Kira-kira mengarah surga mana Tapi ada beberapa syaratnya Jadi pertama, praktikal pasien itu tidak memiliki tubuh kaku Tubuh kaku itu biasanya leher-lehernya tidak kaku Tapi bukan karena menyebabkan meningitis ataupun peneraan SHH Lalu pada pasien-pasien suspek komosertikal Misalnya abis KLL ya itu kita tidak perlu memberikan tanda rasa minimalnya lagi Karena kan dijelas kaku ini penerbara traumatik gitu Biasanya kalau positif, tadi ada iritasi di kaku dengan NIH Biasanya tanda rasa minimal ini banyak Ada kaku kuduk, ada lasek, kaku 1, 2, 3, 4 Untuk kaku kuduk kita tahu Jadi kita akan mengaksikan kepala nya sampai seflexi mungkin atau kodisi sampai muncul bagian yang lain Jadi kita akan mengaksikan kepala nya sampai seflexi mungkin atau kodisi sampai muncul bagian yang lain Lalu kita tanyakan, kita rasakan apakah adanya kaku atau tidak maksimal. Lalu untuk Pasek, itu kita langkat saja, langkat kapinya lurus, itu kira-kira sampai kecil atau tidak. Lalu untuk Kernik, kalau Kernik itu kita fleksikan terbidang dulu, dibagian sampai berikutnya, lalu kita naikkan, itu kira-kira sampai 1.75 atau tidak. Kalau sampai 1.75, berarti Kerniknya dihapir. Kalau di sini 1, sudah sama, di sini 2, berarti kiri-kiri. Di sini 1, cuma kompleksikan sampai di sini. Lalu untuk 3 hingga 4, ini berikutnya berikutnya berikutnya. Lalu kalau kita bisa tanda rasa minimal, kita pastikan beriksaan ke kanan-kiri. Yang kiri jangan cuma sepulang doang. Oke, next. Ini juga untuk pola-pola pernafasan. Ini pada pasien-pasien yang kira-kira kurulang-kurangnya ini sudah lanjut, dan menembaknya sudah parah. Ini ada beberapa pola pernafasan. Pertama ada Chainstock, ada Perkensilasi, ada Applensis, ada Atacut, juga Reputator IRS. Ini berbeda ke Lexi Lasing-nya, jadi kita bisa mendapatkan kira-kira Lexi-nya di bagian ini. Jadi, pertama ini Chainstock. Kira-kira Chainstock, Lexi-nya di bagian ini. Jadi, kita pasal gangguan. Lalu ada Gini-Brandu, kita ketemukan pola pernafasan di Perkensilasi. Lalu pada daerah-daerah Pons sebagian anterior atau rostral itu, atau bagian Atacut depan itu, itu bisa ablutif. Jadi ada penjelasannya, Atacut itu biasanya sudah dipara lagi, dan pada pasang-pasang yang teksi diapernya dulu, itu biasanya tidak keras pernafasannya. Jadi, pernafasan Chainstock ini, biasanya gambarannya seperti, kadang-kadang nafasnya cepat, nafas cepat, lalu kadang-kadang dia nafas nampat lagi, lalu cepat lagi. Sementara untuk hipertensilasi, dia nafasnya terus-terusan cepat, dan dalam. Jadi, nafasnya dalam terus cepat. Kalau atacutis, dia kadang-kadang nafas, tapi terus ablutif. Nafas, terus ablutif. Ini lebih flat. Kalau Atacut ini, pernafasannya sudah tidak berpola, istilahnya sudah agak beratakan. Jadi dia nafasnya pelan-pelannya, lalu tiba-tiba cepat, dan dalam terus kepelan. Terus cepat lagi, terus dalam. Tetap lagi, terus tenang lagi, atau bisa sampai akun lagi. Jadi tidak, atacut sudah beratakan, berapa-berapa kali. Lalu, curatorialnya sudah parah siaran. Oke, next. Nah, jadi, tadi apa saja sih? Kita kira yang harus kita periksakan, di pasang-pasang menggunakan kesadaran. Jadi, untuk misalkan perinjalan awalnya, ini biasa bisa menuliskan untuk blood count, lalu ada blood glucose yang wancik, lalu ada oreo-alektrolit, lipomatase, terlalu protein strain, logikologi, test x-ray, agode, blood count, ada mikrobiologi. Ini saya urutkan, saya kira dari yang, dia pasti biasa diperiksa, sampai yang jarang diperiksa. Jadi kita bisa lihat, dari itu blood count, itu juga kira-kira, ada efeksi atau tidak, bisa mengarah ke sepis atau tidak, atau tidak, atau berapa. blood glucose, jadi kita tetapkan untuk blood glucose, meskipun yang deristiknya normal. Jadi, elujah, seperti itu. Kita kira-kira darahnya. Lalu untuk perinjalan elektrolit, juga seringkan, teman-teman pasang-pasang pasien yang gangguan elektrolit, dan cirihan eksternopati, lalu datang di darahan. Lalu terkai muka, di provide screen, cari darahan, lalu oksikologi, �ase, Untuk fitasi, test X-ray ini, pasang-pasang gunanya yang belum bantung Suportrofi kalimigali atau blood case, ini bisa dipisahkan Tapi tidak jarang dipisahkan pada kasus tertentu Kita tidak melihat apakah kira-kira tidak asidosis atau belum Lalu untuk blood counter, kalau masuk infeksi, lalu ada mikrobuli Untuk penanganan awal, yang paling penting adalah ABC Kita harus secure airwaynya, lalu dutupnya, dan sirkulasi Lalu kita akan akan akses, kalau kira-kira 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 rendah Kita langsung huyur, misalnya langsung diikan cairan Lalu airwaynya, kalau kira-kira datang dengan pesadaran yang koma Terus dari BCS58, itu bisa dilakukan intubasi Karena itu tidak ada intubasi Atau kalau kira-kira pake orovarinelle, atau gudel Setelah itu, kalau misalnya kira-kira suspek abis KLL, ataupun jatuh Kita langsung pasang seri kertas PAI Ini penanganan awalnya Setelah itu, kita masuk ke alur yang tadi, gulanya Gulanya rendah Kalau kira-kira 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 pake orovarinelle, atau tidak Kira-kira kira-kira pake orovarinelle, atau tidak Misalnya kira-kira kita bisa berikan antibode dari OVIOID, yaitu NALOCTRON Jadi kalau infoblicanin, kita langsung ngasih gila Kalau OVIOID, kita langsung ngasih antibode Lalu selanjutnya Kalau misalnya kita Eh belum belum Sebelumnya, kalau misalnya kita kira-kira surja ketumor, ataupun adanya peringkatan Kekanan interkarnial, kita bisa lakukan healthy position Kalau tadi, kalau misalnya kita sudah kasih sayaran Kalau misalnya kita harus evaluasi lagi Fensinya, apakah naik atau tidak Kalau misalnya masih tidak naik, kita bisa pakai dua lain Kalau misalnya masih tidak naik lagi, kita bisa diberikan Sampai compressor Oke Bawah-bawahnya, sama seperti tadi Sesuai penggunaan fisik yang penginjang Dan tata laksana sesuai etiologi dari teknologi tersebut Terima kasih teman-teman untuk atas perhatiannya Semoga membantu dan terima kasih Kalau ada yang mau bertanya Boleh lihat Silahkan Ya, terima kasih Dr. Ken Atas waktunya Ya, kalau ada yang mau nanya Silahkan guys Boleh di Atau sudah cukup jelas banget nih guys Oh iya Ini ada form feedback ya guys Buat orang diisi Waktunya nggak pun lama kok Palingnya cuma waktu 5 menit Atau 30 menit juga Pasti sudah bisa diisi Sambil kita tunggu pertanyaan ya guys Ken, mungkin gue ada satu pertanyaan nih Kan dulu kan ada juga kata-kata delirium ya Jadi sebenarnya apakah delirium itu sama dengan Acute Confusional State atau suatu hal berbeda ya? Delirium dan Acute Confusional State itu sebenarnya mirip-mirip ya Tapi kalau delirium itu biasanya ada gangguan Di salah satu fungsi kognitif-kognitifnya Kan kita tahu fungsi kognitif itu kan ada Bermacam-macam Ada perasa Ada fisiologis Dan lain-lainnya Nah, cuma pada pasien-pasien delirium itu Dia gangguannya di awareness-nya Jadi Ini bisa ada kelainan struktural Ataupun fisiologis Tapi yang jadi masalah itu Adanya kelainan di awareness-nya Jadi pasiennya lebih nggak aware Jadi contoh-contohnya Yang nggak terhadanya Jadi misalnya kasi alkohol Itu juga bisa Kan pasiennya menjadi kaya delirium itu Dan Kadang-kadang Agak kurang power dengan sekitar Jadi Kalau acute confusional state Jadi lebih ke arah tadi sih Gitu mengarah ke koma Ataupun delirium itu Delirium nggak bisa Cuman yang delirium biasanya Ada etiologi yang Lebih-lebih yang Pastinya itu Seperti tadi Seperti koma dan lain-lainnya Oh Oke Terima kasih banyak Ken Sudah sangat jelas Oke Oke Kalau nggak ada yang mau tanya lagi Saya izin tutup acaranya ya guys Terima kasih semua yang sudah mau datang Ke acara situ hari ini Sebelum kita tutup Mungkin Kalau teman-teman berkenan Boleh nyalain kameranya sebentar Atau kasih reaction Kemudian Kita mau ada sisi fotobara sebentar Mantap Mantap Ya Satu Dua Tiga Eh 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 gimana sih screenshot kok gue lupa Comment shift 4 Press Comment shift 4 Comment shift 4 Terus just highlight the selected area Ya Oke Set Thank you guys Oke Terima kasih semua yang sudah datang ya Terima kasih semuanya Go 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 selamat menikmati